Halo guys ketemu lagi dengan gua Bobby disini sekarang kita bakal unboxing TP-Link wireless router 300 Mbps dari TP-Link dia dengan kode TL-WR840N ini kemasan baru ya dengan dua antena dia memiliki speed wireless nya 300 Mbps udah ada 5 DBI antena sama dia udah support IPTV jadi buat streaming dia udah oke di sini ada stiker ada logo juga 4-in-1 yaitu dia bisa sebagai access point bisa juga sebagai range extender jadi tanpa perlu kabel lagi lalu ada router tentu saja fungsi utama yang bakal kita pakai lalu ada WISP 4-in-1 di kemasan lainnya di atas di sini TP-Link bisa kita lihat import ya TP-Link dibuat dari Cina diimport oleh Mas Pion ternyata ada ini telepon technical supportnya ya ini garansinya kalau di tokonya dua tahun ya garansi resminya dia nomor satu wifi produk nih udah terpercaya selama sebelas tahun katanya nah ini bisa kita setting melalui isi and setup use with app TP-Link tether ya bisa via web atau install via smartphone bisa kita download di App Store atau Google Play atau kita scan aja menggunakan QR QR code scan selanjutnya di belakang bisa kita lihat ada ada description reliable network connection dia memiliki 5db antena can exchange sinyal transmission dia bisa memperbaiki atau mengoptimalkan sinyal transmisi dan resepsi penerimaan atau pengiriman data dengan dilengkapi oleh empat ethernet port fast ethernet port ini juga WiFi nya ya dia bisa sekaligus sebisa sekaligus untuk penggunaan smartphone tablet ataupun laptop contohnya disini ya nah ini lalu ada juga keterangan disininya quick everyday WiFi nih 300 mps dia cocok untuk streaming dan gaming lalu ada access point dia bisa menjadi access point range extender atau WSP mode connect dengan dengan konek GSP network yang tersedia lalu ada security personalize security dengan WPS button paritah kontrol atau just network dan ini tentu saja mudah digunakan lalu kita ada juga disini ya ada power adapter ada dikasih RJ45 sama petunjuk penggunaan oke kalau gitu kita buka aja isinya ada apa sini kita buka dari sebelah kiri nah ini ya sini ada produknya di sini ada serial number ada passwordnya ya kalau belum diubah atau secara default lalu ada petunjuk penggunaan lalu ada ada fjm45 lalu ada adapter dia adapternya kita cek digunakan berapa volt jadi dia penggunaannya 9 volt 6 ampere 0,6 ampere oke kita gunakan kembali terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih